Setelah hampir sebulan lebih tempat wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat khususnya Lembang tertutup untuk pengunjung Namun kini mulai bisa bernafas lega pasalnya mulai akhir pekan kemarin tempat wisata di Kabupaten Bandung Barat khususnya di Lembang terbuka untuk pengunjung Meski demikian pengetatan prokes masih harus diterapkan di tiap tempat wisata Kini pihak pengelola wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat khususnya Lembang mulai bernafas lega pasalnya terhitung hari Minggu 15 Agustus 2021 kemarin sudah bisa dibuka Sebelumnya hampir sebulan selama penerapan PPKM darurat diterapkan seluruh tempat wisata pun ditutup untuk umum Hal tersebut disampaikan langsung oleh PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan saat mengunjungi salah satu kawasan wisata Ketat kemudian juga prokesnya tetap ketat ya ini seperti apa ya udara sejuk lah bisa memberikan nafas khususnya untuk para pelaku-pelaku wisata yang hari ini sudah bisa membuka Dalam penerapan protokol kesehatan di salah satu tempat wisata pengunjung yang memasuki harus terlebih dahulu menyentuh touch list untuk menyimpan data pengunjung secara otomatis Selanjutnya pengunjung harus melewati ozen kembar untuk sterilisasi bahkan segala peralatan makan sebelum dihidangkan akan dicuci dengan air mendidih 100 derajat Dan kita coba rancang sejak covid pertama kita tenang kemenin dan bersyukur dengan konsultan kita dan tim kita Kita membuat proses dari awal sampai akhir itu kita buat sedemikian rupa membuat tamu yang datang ke sini tuh aman dan nyaman Dengan kembalinya dibuka tempat wisata di Kabupaten Bandung Barat bisa memberikan angin positif bagi penggiat dan penikmat wisata khususnya di Lembang Namun syaratnya tetap mematuhi protokol kesehatan di tempat wisata